Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Jadi kalau teman-teman mendapati golok atau pisau teman-teman seperti ini ya Berlemak seperti ini, bekas dipakai, motong Nah, teman-teman jangan langsung di amplas ya Tapi coba dulu cara seperti ini Jadi yang teman-teman butuhkan yang pertama pakai dulu sarung tangan anti sayat Kemudian pakai autosol Ini dioleskan ya, diolesi autosol dulu Badan bilahnya ya Ini diratain Nah, kemudian teman-teman gosok pakai Kalau saya pakai kulit ya, ini bahan kulit Bahan kulit Vektan Ya, atau teman-teman juga bisa pakai Kain ya, kain handuk Nah, tapi harus pakai sarung tangan anti sayat Teman-teman langsung gosok aja Seperti ini ya guys Ya, gosok Nah, coba ini hilang nggak ininya Apa Lemaknya Karena sayang guys, kalau misalkan ini di Langsung di amplas ya Kalau bisa Kalau bisa jangan langsung di amplas Tapi di Pakai cara ini dulu Dan ini harus pakai sarung tangan anti sayat ya Karena bahaya sekali Nah ini guys ya Lihat Ini bisa hilang ya Bisa hilang bekas Lemaknya Nanti teman-teman bisa lanjutin lagi Semua sisi kiri, sisi kanannya Ya Agar Semua Badan pisaunya itu bersih kembali Nah, cuman Setelah ini, karena ini autosol Dia Tidak food grade ya Jadi nanti teman-teman harus dicuci lagi Dicuci pakai air, pakai sabun Pisaunya Kemudian nanti Dikeringin Pakai handuk Atau pakai tisu Sampai benar-benar kering Kemudian diolesi dengan minyak Bisa pakai minyak goreng Bisa pakai minyak singer Bisa pakai minyak yang memang khusus untuk pisau Oke guys ya Mungkin itu aja tips dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!